Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PPNT Yang sudah cair kemarin bantuannya Perlu diketahui pencairan bantuan PKH tahap ke-6 Alokasi bulan November dan Desember Maupun pencairan PPNT Alokasi bulan November dan Desember Pencairan tahap terakhir Di akhir tahun 2024 ini Sebentar lagi Proses pencairannya akan segera dicairkan kembali Diprediksi akan dipercepat oleh Kemensos Yang proses pencairannya ini berdasarkan jadwal Itu akan dimulai disalurkan Di antara bulan November hingga akhir bulan Desember Akhir tahun 2024 ini Kemudian ada informasi yang sangat penting Kabar terbaru bagi KPMPKH dan PPNT Yang masuk dalam beberapa kelompok golongan ini Mohon maaf sekali Bantuan PKH tahap ke-6 Maupun PPNT alokasi November dan Desember Anda Ini terpaksa sudah dicoret Atau sudah tidak bisa cair lagi Bantuannya Para KPM, PKH, dan PPNT ini harus tahu Dan jangan sampai kaget Apabila tiba-tiba Anda tidak bisa cair Bantuannya pada pencairan tahap terakhir PKH tahap ke-6 maupun PPNT Alokasi bulan November dan Desember Karena beberapa masalah hal ini Saya doakan Semoga Anda tidak termasuk KPM Yang sudah tidak bisa cair bantuannya Karena sudah dilarang oleh Kemensos Kira-kira kriteria KPM yang seperti apa Yang sudah tidak bisa cair ini Simak informasi ini hingga selesai Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan Bantuan PKH dan PPNT Di akhir tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Ini masih menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bantuan PKH dan PPNT Cair setiap 2 bulan sekali Khusus KPM yang dicairkan via Bank Himbara Kartu KKS Merah Putih Sedangkan skema yang kedua Bantuan PKH dan PPNT Ini cair setiap 3 bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Bagi KPM PKH dan PPNT yang merasa sudah cair Bantuannya lancar cair Di tahun 2024 Saya ucapkan selamat Semoga pada pencairan PKH dan PPNT Tahap terakhir Alokasi bulan November dan Desember Bantuan Anda Semoga masih tetap Akan lancar cair Tidak ada kendala Sama sekali Kemudian kabar Kejutan yang telah dinantikan Akan ada KPM, PKH dan PPNT Yang sudah tidak bisa cair lagi Bantuannya Pada pencairan PKH Tahap ke-6 Maupun PPNT Alokasi bulan November Dan Desember Kira-kira Anda termasuk KPM yang tidak bisa cair ini Atau tidak Langsung saja Saya informasikan Kategori kelompok KPM, PKH dan PPNT Yang tidak bisa cair lagi Ini adalah Bagi KPM, PKH Yang sudah tidak memiliki Komponen PKH Di dalam keluarganya Sebagai contoh Dalam satu keluarga kemarin Ini hanya memiliki Komponen anak sekolah SMA Dan anaknya Sudah lulus Karena efek Pemutakiran data Setiap bulannya Sehingga KPM ini Sudah tidak memiliki Komponen PKH lagi Dan KPM ini Pada tahap ke-6 Di akhir tahun 2024 Ini tidak bisa Cair lagi Bantuannya Kemudian Kelompok KPM, PKH Dan PPNT Yang kedua Yang tidak bisa Cair Bantuannya Lokasi Bulan November Dan Desember Ini adalah Bagi kategori KPM, PKH Dan PPNT Yang sudah Mengundurkan diri Atau sudah Melakukan Graduasi Sejahtera Karena ekonomi KPM ini Sudah dirasa Mampu Dan sudah Mengundurkan diri Dari Kepesertaan PKH Maupun PPNT Kategori KPM ini Juga Tidak Akan Bisa Cair lagi Bantuannya Di tahap Terakhir Di tahun 2024 Ini Kemudian Kelompok yang Ketiga Ini adalah Bagi KPM PKH Dan PPNT Yang datanya Masih Terbaca Anomali Atau Data Tidak Benar Tidak Valid Baik Anomali Direkening Maupun Anomali Di data DTKS KPM ini Kemungkinan Besar Juga Tidak Bisa Cair Lagi Bantuannya Untuk Alokasi Bulan November Dan Desember Besok Kemudian Kelompok yang Keempat Ini adalah Bagi KPM PKH Dan PPNT Yang datanya Di data DTKS Ini belum Padan Dengan data Duk Capil Kategori KPM PKH Dan PPNT Ini Juga Tidak Bisa Cair Karena Apabila Data KPM Ini Belum Padan Dengan Data Duk Capil Ini Tentu Kemensos Pusat Tidak Bisa Meng-SK Kan Penerima KPM PKH Dan PPNT Ini Untuk Dicairkan Di Pencairan Alokasi November Dan Desember Kemudian Kelompok Selanjutnya Ini Adalah Bagi KPM PKH Dan PPNT Yang Sudah Diverifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Yang Dilakukan Setiap Bulannya Oleh Pusat Ternyata KPM Ini Dicap Tidak Lolos Atau Tidak Layak Menerima Bantuan Sosial Pada Saat Proses Verifikasi Kelayakan Maka KPM Ini Kemungkinan Besar Juga Tidak Bisa Cair Pada Pencairan PKH Dan PPNT Alokasi Bulan November Dan Desember Bahwa Di Akhir Tahun 2024 2024 Ini Tepatnya Pada Bulan November Hingga Akhir Desember Ini Pemerintah Akan Kembali Melanjutkan Mencairkan Beberapa Bantuan Sosial Ini Akan Dipercepat Proses Pencairannya Di Akhir Tahun 2024 Ini Kepada Keluarga Penerima Manfaat KPM Di Berbagai Daerah Di Indonesia Dan Terpantau Ini Ada Lima Bantuan Sosial Dari Pemerintah Masa Kepemerintahan Presiden Baru Presiden Bapak Prabowo Subianto Dan Wakilnya Gibran Raka Buming Raka Yang Akan Lanjut Mencairkan Bantuan Di Akhir Tahun 2024 Ini Langsung Saja Bantuan Sosial Yang Pertama Yang Akan Dicairkan Kembali Melalui Program Kemensos Di Akhir Tahun Yang Pertama Ini Adalah Untuk Bantuan PKH Tahap Keenam Alokasi Bulan November Dan Desember Perlu Diketahui Lagi Bahwa Pada Bulan November Dan Desember Ini Adalah Bulan Pencairan Bantuan PKH Tahap Keenam Yang Dicairkan Setiap Dua Bulan Sekali Dan Ini Khusus Bagi KPM Yang Dicairkan Melalui Kartu KKS Merah Putih Bantuan PKH Tahap Keenam Itu Cair Setiap Dua Bulan Sekali Dan Bagi KPM Yang Dicairkan Melalui PT POS Bantuan PKH Itu Masih Dicairkan Setiap Tiga Bulan Sekali Dan Pada Akhir Tahun Ini KPM Yang Dicairkan Melalui PT POS Ini Juga Akan Dicairkan Juga Pencairan PKH Setiap Tiga Bulan Di Akhir Tahun Ini Surat Undangan Pencairan Akan Segera Dibagikan KPM Yang Cairnya Lewat PT POS Indonesia Kemudian Bantuan Sosial Yang Kedua Yang Akan Dilanjut Dicairkan Di Bulan November Hingga Desember Mendatang Ini Adalah Untuk Bantuan Pangan Berupa Bantuan Beras 10 Kg Kita Sudah Ketahui Bantuan Pangan Beras 10 Kg Itu Sudah Disalurkan Di Awal Tahun Kemarin Dan Di Akhir Tahun 2024 Bantuan Pangan Beras 10 Kg Ini Juga Akan Disalurkan Tahap Terakhir Di Tahun 2024 Ini Masing-masing Penerima Yang Sudah Ditetapkan Ini Akan Menerima Bantuan Pangan Beras 10 Kg Yang Dicairkannya Itu Juga 2 Bulan Sekali Bantuan Pangan Beras Tersebut Yang Diberikan Kepada Sekitar 22 Juta Keluarga Penerima Manfaat KPM Yang Masing-masing Menerima Sebanyak 10 Kg Beras Setiap Bulannya Kemudian Untuk Bantuan Sosial Yang Ketiga Yang Lanjut Akan Dicairkan Di Bulan November Hingga Desember Mendatang Secara Bertahap Ini Adalah Untuk Bantuan BPNT Alokasi Bulan November Dan Desember Ini Juga Akan Disalurkan Kembali Bantuan BPNT November Dan Desember Per KPM Ini Akan Menerima BPNT Saldo Senilai Rp400 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 Kemudian Bantuan Sosial Yang Keempat Yang Akan Lanjut Disalurkan Di Akhir Tahun 2024 Ini Tepatnya Di Bulan November Hingga Desember Ini Adalah Untuk Bantuan PIP Kemendik But Ristek Berdasarkan Informasi Pemerintah Ini Masih Mencairkan Program PIP Di Akhir Tahun 2024 Ini Dana Bantuan PIP Itu Akan Dicairkan Tahap Terakhir Di Akhir Tahun 2024 Ini Untuk Bantuan PIP Tahap Ketiga Itu Penyalurannya Dijadwalkan Mulai Disalurkan Di Bulan Oktober Kemarin Hingga Di Bulan Desember Tahun 2024 Mendatang Bagi KPM PKH Dan BPNT Maupun Bagi Keluarga Penerima Manfaat Yang Mempunyai Anak Sekolah Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Penerima Bantuan PIP Yang Sudah Aktifasi Rekening Ini Bersiap Di Akhir Tahun 2024 Ini Untuk Bantuan PIP Ini Masih Dicairkan Mulai Dari 450 Ribu Rupiah Hingga 1 Juta Rupiah Khususus Bagi Para Siswa Sekolah Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Penerima SK Surat Keputusan Penerima Bantuan BIP Tahun 2024 Kemudian Bantuan Sosial Yang Terakhir Yang Kelima Yang Akan Lanjut Dicairkan Di Akhir Tahun 2024 Ini Adalah Untuk Bantuan BIP Inti Yang Cairnya KPM Melalui PT POS Indonesia Bagi Yang Belum Cair Bantuannya Diprediksi Ini Akan Ada Tahap Susulan KPM Yang Belum Cair Bantuannya Di Akhir Tahun 2024 Ini Yang Cairnya Lewat PT POS Indonesia Semoga Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Di Berita Lainnya